Intro Komisi 3 DPR RI melaksanakan kunjungan kerja reses masa persidangan 1 tahun sidang 2023-2024 pada 4 lingkungan peradilan di Provinsi Bali diantaranya pengadilan tinggi dan pasar, pengadilan tinggi agama Bali pengadilan tata usaha negara atau PT UN dan pengadilan militer 314 Denpasar Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Muhammad Hatta didampingi Kepala Pengadilan Militer 314 Denpasar Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bali dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara menerima kunjungan Ketua Tim Komisi 3 DPR RI Mulfahri Harahab beserta anggota Komisi 3 DPR Taufik Basari dan Habib Abu Bakar Al-Habzi Rabu Siang di kantor pengadilan tinggi Denpasar Dalam kunjungannya anggota Komisi 3 DPR menampung aspirasi dari 4 peradilan di Provinsi Bali soal hal-hal yang bersifat anggaran mulai dari anggaran renovasi gedung, rumah dinas, meningkatkan kualitas sumber daya manusia hingga kenaikan kelas beberapa pengadilan yang ada di Bali Selain itu dibahas soal pengawasan petugas terutama pada perkara yang menarik perhatian masyarakat Komisi 3 DPR menekankan pentingnya kredibilitas dan transparansi demi meningkatkan supremasi hukum di Indonesia Hal-hal yang terkait dengan peningkatan integritas ini sudah banyak dimenukarkan seperti pengadilan tinggi misalnya yang ada sesuatu yang saya sampaikan untuk transparan, memudahkan pelayanan nah ini ada live streaming, ada PTSP yang elektronik atau yang terintegrasi dan rasanya kami Komisi 3 lebih banyak mendengar dan akan memberikan kontribusi besar untuk mendapatkan perhatian untuk dan pasar Bali menyangkut masalah perumahan, menyangkut masalah hal-hal yang sifatnya anggaran Sebelumnya Komisi 3 DPR RI melakukan kunjungan kerja reses ke Polda Bali Melalui kegiatan reses ini, DPR diharapkan dapat mengetahui kondisi pada lembaga peradilan sehingga dapat mengoptimalkan pelaksanaan program serta evaluasi anggaran Komeng Suar Bawa, Kompas TV, Denpasar, Bali Komeng Suar Bawa, Kompas TV, Denpasar, Bali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!